Misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet, Pak Mahfud misalnya. Dan beliau ngakui sendiri, beliau ngakui sendiri sering naik private jet. Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, Hasan Asbi Bukasuara menanggapi dugaan gratifikasi yang dialamatkan publik kepada Putra Bungsu Presiden Jokowi, yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarp. Hasan menilai, respons publik yang dituduhkan kepada Kaesang berlebihan. Ia kemudian menyinggung Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, hingga eksmen Kopol Hukam, Mahfud MD yang kedapatan pernah menggunakan jet pribadi. Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet, ya di dalam negeri maupun luar negeri, kata Hasan dalam sinier yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya selasa 17 September. Hasbi menyebut, dalam rentang waktu itu, Megawati menurutnya masih tercatat sebagai ibu dari Puan Maharani yang menjabat sebagai Menko PMK hingga Ketua DPR RI. Dia mengatakan, posisi relasi keluarga mereka saat jadi penyelenggaraan negara itu menurutnya mirip dengan Kaesang yang saat ini tercatat sebagai anak presiden. Atau bahkan ada, misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat, naik private jet, Pak Mahfud misalnya, kata dia. Mahfud juga, katanya, sudah mengakui ke publik bahwa kerap naik jet pribadi milik wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf kala. Oleh sebab itu, Hasan menuding situasi Kaesang saat ini menjadi permainan, termasuk oleh beberapa pihak yang membenci Kaesang. Mereka, menurut Hasan, menjadikan momentum Kaesang itu untuk semakin menyudutkan keluarga Presiden Jokowi. Ini kalau hanya untuk Mas Kaesang, kemudian mereka heboh. Tapi untuk yang lain, Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan, dan yang lain-lain, mereka nggak ambil pusing. Tapi untuk Kaesang tiba-tiba mereka begitu antusias, ujar Hasan. Lebih lanjut, Hasan juga mengklaim Kaesang sudah berupaya menjalani gaya hidup sewajarnya dan tidak bermewah-mewahan. Ia menyebut, sebagai buktinya adalah ketika mendak Zulkifli Hasan hingga Direktur TVRI yang sempat satu perjalanan dengan Kaesang. Hasan menyebut, pada 18 Agustus, setelah Kaesang merayakan HUD RI di IKN, Kaesang pulang menggunakan pesawat komersial dan duduk di kursi kelas ekonomi. Sementara di kelas bisnis ada sejumlah menteri hingga Direktur TVRI. Ini yang Direktur TVRI, teman kita, Iman Brotoseno itu bolak-balik ke belakang, menawarkan tukar kursi sama Mas Kaesang. Klaim Hasbi sembari menambahkan Iman bersedia memberikan kesaksian itu. Hasan pun meminta publik untuk mencari informasi terkait jadwal dan manifest jet pribadi tersebut. Ia membenarkan pesawat jet tersebut singgah di beberapa kota. Namun menurutnya hal itu bukan kehendak Kaesang, melainkan teman Kaesang. Artinya, bukan teman ini yang menyesuaikan jadwalnya Kaesang, tapi Kaesang menyesuaikan jadwal kawan ini. Dan kalau kita hitung-hitung, berhemat ujarnya.